Nah kan kereta cepat dari arah sana guys, jalan Cihaliwung. Nah biasanya wisatawan itu ada yang ke Kota Baru, ini ke Lurus, ada yang ke arah Kota Bandung, nah yang ke kirinya adalah ke Lembang, Parompong. Nah ini nanti saya akan informasikan bahwa di mana dusun bambu, di mana tempat wisata yang ada di Bandung Barat. Oke guys, kita informasikan kepada dunia bahwa kita Bandung Barat punya tempat tujuan wisata yang menjadi favorit para penumpang kereta cepat bus di padarang Bandung Barat ini. Yang favorit yang direkombinasikan, ini dusun bambu lurus, kalau ke Lembang ke kanan, ini dusun bambu, jalan Kolonel Masturi, kilometer sebelah. Yang lurus ke dusun bambu guys, oke para penumpang bus banyak sekali yang kesini guys. Oke kita lanjutkan ke Lembang guys. Yang tak kalah menarik juga ini ada air terjun pelangi curug cimahi, ini juga milik perum perhutani Bandung. Nah ini guys ke arah bawahnya adalah ke sekitaran Lembang dan ini ada asep stroberi guys, ini bisa direkomendasikan. Dan ada Grace Rose Palm, nah ini bunga-bunga yang ada di dunia, ada disini guys. Pokoknya pasti tempat favoritnya penumpang bus ini dari arah Cisarua, dari kereta cepat dan ke arah Lembang. Oke guys, kita gas kan ke Lembang guys. Matir para wisatawan, ini juga tuh para wisata-wisata sudah ke sebawah dari kereta bus. Nah ini jalannya sudah lebar sekarang guys, yang waktu dulu itu longsor, sekarang sudah bagus. Dan ini arah menuju Lembang. Oke guys, selamat perwisata di Lembang, Bandung Barat. Lulus ke Lembang guys, kalau ke kiri adalah CIC, Ciwangun Indah Camp. Nah disini juga banyak sekali untuk wisata kuda, wisata camping, dan outbound, dan berbagai macam guys. Oke guys, ini di Curug Cimahi guys, di Cisarua Lembang, Bandung Barat. Pak saya dengan Pak PJ Bupati, ini sama dengan nama saya lah. Pak Arsan, ini kan dari dalam maupun luar nanti, ini banyak penumpang dari dalam maupun luar nanti. kereta cepat ke Lembang ini. Ini banyak sekali Pak, bawa oleh-oleh dari Lembang ini. Bagaimana harapan dari Bapak? Ya, pertama gini, pertama kali saya masuk di Lembang, komentar saya adalah Bandung Barat. Bandung Barat itu tidak kuratuh sama dengan indahnya, dengan Hongkong sama Turki. Betul, betul. Itu yang pertama saya sampaikan. Oleh karena itu, oleh kesempatan ini, untuk menikmati kedua negara itu, cukup ada di sini. Betul. Dinginnya ada, kegunungannya ada. Betul, Pak. Suasana alamnya ada. Iya. Jadi Alhamdulillah, kalau misalnya ini sudah tersampaikan, mari datang ke sini untuk menikmati alamnya yang istri. Alamnya yang indah. Semua ada. Kehutanannya ada, danau-nya ada, pertaniannya ada, kotikurunya ada. Lenggak semua. Ada juga susu, susu kapnya ada. Ada. Jadi, itu Alhamdulillah akan berdampak kepada ekonomi lainnya. Okonomi lainnya. Saya sedang fokus untuk menyiapkan tempat untuk UMKM. Iya, Pak. Sudah ada di alun-alun lembak, sudah ada di alun-alun celiling. Supaya para wisatawan ini tidak harus ke spotnya masalah itu, tetapi sudah cukup sampai ke alun-alun lembak sudah ada. Ada tempat di bawah itu. Ini akan menambah pendapatan nasib daerah, pendapatan masyarakat, mungkin soalnya lembakan lebih mandiri ke depannya. Tiap hari berdatangan, Pak. Tusun Bambu, Great Asia Afrika, ke Golop, Pak. Dari Jakarta cepat, Pak. Saya ini, sebentar lagi saya mau ke jalan setelah tersampai juri. Iya, Pak. Saya ingin cek betul lokasinya. Saya sudah geser anggaran untuk pembangunan itu. Supaya mobil-mobilnya itu sudah bisa, kalau perlu ya kita loskan masuk. Oke, Pak. Sekarang sudah ada pembatasan karena ada, dan losor diang sana. Tapi, melalui kesempatan ini saya mengajar semua teman-teman bahwa ada sesuatu yang beda lo di Bandung Barat. Bandung Barat betul. Ada lembangnya, ada apa, parongpongnya. Parongpongnya. Iya, betul, Pak. Oke, siap. Orang datang ke sini pasti nyaman dan tidak mau kembali dalam waktu dekat. Oke, siap. Sehingga kita benar-benar bisa menarik investor-investoran. Oke. Iya, wisatawan-wisatawan. Iya, oke. Saya pun berusaha untuk menarik investor-investoran dalam kembali, karena itu akan berdampak terhadap masyarakat Bandung Barat. Oke, terima kasih Pak Bupati. Jangan-jangan atif channel YouTuber Bandung Barat. Iya, terima kasih Pak. Demikian tadi bahwa wawancara eklusif dengan Bapak PJ Bupati tentang kaitan dengan kereta cepat yang membawa dampak terhadap wisatawan yang ada di Bandung Barat. Oke, kepada para wisatawan kereta cepat WUS agar selalu datang ke Bandung Barat. Banyak sekali destinasi yang bisa dikembangkan di Bandung Barat. Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita kembali kepada tugas kita untuk memberikan terbaik buat masyarakat Bandung Barat. Kita melaksanakan kegiatan musrembang dengan PJ Bupati dan Kecamatan Parongpong. Kita akan lanjut ke Lembang, bagaimana musawarah di Lembang sampai sore. Dan kita juga akan meliput tentang bagaimana penumpang WUS wisatawan banyak ke Lembang, dimana saja mereka selalu berwisata. Oke guys, kita lanjutkan saja ke Lembang, Bandung Barat. Sampai menuju ke arah Lembang dan kita perbatasan Parongpong dengan Lembang. Ini sudah masuk Lembang. Nah, ini adalah tempat favorit dimana penumpang wisatawan kereta cepat selalu ke Lembang Pak Kenju. Dan mengarah ke arah bawah adalah ke sesion kereta cepat Pendarang. Dan di sini ke kanannya adalah di Lembang Pak Kenju. Semua binatang, semua hiburan, semua makanan ada di sini, di Lembang Pak Kenju. Oke guys, kita lanjut saja ke banyak para penumpang yang saat ini, para penumpang, terus para wisatawan yang datang. Walaupun di hari kerja, tetapi rame sekali guys. Di hari Kamis ini tanggal 27, 25 maksudnya 25 Januari 2024. Oke guys, kita gaskan menuju arah Lembang sekalian saya bertugas jam 1 Musrembang di Kecamatan Lembang. Setelah saya melakukan kunjungan Musrembang di Parongpong dari pagi sampai siang ini guys. Oke, kita lanjut guys ke Lembang, Bandung Barat. Di Ima Siniman ada kape, resto dan spa nih. Nah ini kita selalu melaksana kegiatan guys di sini. Kalau ada acara-acara rapat dan sebagainya. Dan ini kampung Siniman, resto guys. Dan ini juga banyak poporit-poporit wisatawan juga datang ke sini. Dengan banyaknya makan, maka pendapatan asli daerah PAD meningkat dengan 10% pajak makanan guys, restoran. Oke guys, kita lanjut ke Lembang. Bagaimana keseruan di Lembang? Tempat-tempat favorit penumpang WUS yang selalu ke Lembang, Bandung Barat guys. Oke guys, kita lanjut ke Lembang, Bandung Barat. Kita sudah sampai di Jalan Lembang. Arah ke sana adalah Ketaguan Perahu. Ini kotanya Lembang dan banyak wisatawan yang datang ke sini guys. Kalau dari saya dari bawah tadi, dari Parongpong. Nah kalau lurus ke sana itu ke kota Bandung, Setiabudi. Di sana juga banyak ada dikretasi Afrika, ada palm house dan banyak sekali tempat wisata di Lembang ini. Dan kita sudah sampai di Gising Desk di depan Asset Strawberry yang menawarkan restoran Liwot. Di sini juga ada makanan untuk rumah makan sederhana dan telah dibuka guys. Oke guys, jangan lupa ke Lembang, Bandung Barat. Tempat favoritnya penumpang wisatawan WUS kereta cepat di Padarang, Bandung Barat. Ini di Lembang guys ya. Saya sudah di Lembang guys. Ini Liwot Asset Strawberry di Lembang. Dan silahkan untuk bisa kuliner di sini, para wisatawan kereta cepat. Ini dari bawah adalah dari Lembang. Ke kanannya adalah ke Padarang. Oke guys, selamat berlibur. Semoga bahagia di Padarang, Bandung Barat. Kalau ke Lembang, beli tahu susu Lembang. Di sini ada pabrik tahu, rumah sosis, drive-thru, tahu, pasar ole-ole, warung lesenat, Lembang, Wonderland, teras musola, dan toilet. Oke, inilah di Lembang, Bandung Barat. Nah, banyak sekali wisata dari Ahe. Ini juga kiri-kanan banyak yang menjual buah-buah produk dari Lembang guys. Oke, kita lanjut ke sana guys. Ke Lembang, Bandung Barat. Tempat favorit saya, di mana kalau saya dengan keluarga beli ketan bakar, terus jagung bakar, dan colenak. Ini sudah di Lembang guys. Ini juga wisatawan dalam open road negeri sudah pernah ke sini. Kalau yang sudah silahkan tulis dalam komentar guys. Nah, ini kita kebetulan saya ada tugas tadi di Parongkong pagi sampai siang dan nanti jam 1 saya ke Kecamatan Lembang. Sekalian saya review, tadi saya juga obansara Pak B.J. Bupati, Pak Arsar Latif tentang wisatawan banyak ke Lembang. Oke, simak saja video saya selanjutnya guys. Saya di Lembang, Bandung Barat. Ini ayam goreng Ampera Lembang guys. Dan ini suasana di Lembang. Oke, jangan lupa ke Lembang guys. Banyak wisatawan menawarkan sejuta pesona dan makan dan minum, serta hotel dan sebagainya guys. Hari oleh panitia dan seknis dari Bangda, kebetulan teman saya suruh Parasmanan makan siang, tapi saya memilih bahwa nasi kotak aja. Saya mau sholatmu di Masjid Besar Lembang. Dan sekalian saya review alun-alun Lembang yang terkini. Sekalian mudah-mudahan saya bisa makan dan sholat dokur di sini. Dan nanti siang saya jam 1-an ke Kecamatan Lembang akan ngusrembang guys. Sekalian sambil menyelam minum air, kita review potensi di Lembang, Bandung Barat guys. Kita juga sedang sholat di sini guys. Kita review dulu untuk alun-alun ini sudah baik. Nah, ini teman-teman juga anak-anak sekolah juga sedang main sepatu roda. Gimana Bu? Dengan adanya alun-alun ini senang ya? Ya. Merasa ada ruang publik ya? Ini bisa sepatu roda, bisa main. Biasanya rame-nya hari apa Bu di sini? Sore kalau sudah. Sore? Sabtu minggu dan sore ya? Ya. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan. Ijin masuk Youtube saya. Jena Latif Channel. Kebetulan saya ada acara di Lembang. Jadi sekalian nge-review. Gimana deh, senang lihat alun-alun sekarang? Oke. Ini sekarang kan pakai kebaya ya? Iya. Oke. Mohon Bu ya? Iya. Mudah-mudahan bisa dilihat di Youtube saya nanti akan tayang. Apa namanya Pak? Jena Latif Channel. Oke. Ya sama-sama. Dan kita lihat nih kondisi saat ini untuk ruang terbuka hijaunya. Ini salah satu pemerintah hadir untuk membahagiaan masyarakatnya. Dan ini adalah rumput sintetis yang sengaja untuk bermain-main anak. Ini alun-alun Lembang guys. Ini juga Masjid Besar Lembang. Dan ini anak-anak bahagia. Beliau adalah perlu kebahagiaan. Ketika dulu anak kita seusia mereka keterbatasan waktu dulu-dulu sekarang sudah bahagia. Enak neng ya? Bu. Dengan adanya ini bahagia tuh. Orang sini bu? Bu dari Cikampek. Oh Cikampek. Sedang wisata ke sini. Iya. Alhamdulillah tuh orang Cikampek juga ke alun-lembang. Oke ini juga banyak sekali tuh. Ini untuk atraksi skateboard mungkin ya. Hanya skid park. Digunakan jam 8 sampai jam 20. Ini udah bagus tuh. Skid parknya. Dan ini tuh teman-teman. Untuk alun-alun Lembangnya. Ada tempat basket juga guys tuh. Pokoknya mah serba enak guys disini mah. Banyak sekali menawarkan tentang bagaimana dilembang ini guys. Ini bahagia bu ya. Salah satu pemerintah hadir untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakatnya. Nah ini kan sumber dana uang ibu sendiri. Pajak-pajak dikebalikan lagi kepada rakyatnya. Ini supaya tapi jangan sampai buang sampah sembarangan ya. Untuk ada sampah ya kita jaga pelihara karena kita uang-uang ibu sendiri. Oke bagaimana bu? Kepada, kan sekarang ini kereta cepat. Sedang rame nih banyak wisatawan ke Lembang. Bagaimana harapan ibu? Bahagia. Bahagia. Banyak artis yang datang, oke. Apalagi pas punya hankip kurniaan. Oke, oke guys. Oke, dan mudah-mudahan ini juga pohon lama bu ya. Pohon beringin dan mudah-mudahan membawa kebargahan. Makasih ibu, saya youtuber ASN yang menjadi youtuber. Silahkan nanti subscribe Jena Latif Channel. Ibu ada ditonton nanti oleh dunia. Wah, ini artis nih dari Lembang. Ini asli sini bu? Iya. Oh asli sini, oke lah. Mudah-mudahan nih. Nanti adik-adik subscribe, share ke teman-teman tuh. Aku masuk TV. Oke. Ya makasih ibu ya. Jangan lupa Jena Latif Channel. Nanti subrek ya. Oke. Ini salah satu yang dibuat oleh pemerintah. Ini membahagiaan masyarakatnya dengan ada basket. Dan ini juga beberapa rumput sintetis guys. Yang ada di sini. Dan Alhamdulillah tuh. Ini juga asa usul Lembang ada. Tentang usul-usul Lembang, tangkuhan perahu, sejarah bentuk adalah letusan, legenda rakyat dan sang kuryang ini. Ini legenda sang kuryangnya guys ada tuh. Sampai saya merinding kalau ngobrolin sama si Tumang atau tangkuhan perahu. Tangkuhan perahu guys ke kiri, ke kanannya ke padarangnya sekota. Oke ini juga air mancur. Dan ini guys alun-alun Lembang. Banyak sekali yang bisa kita berbuat untuk bangsa dan negara ini. Dan inilah guys. Suasana di sini. Ini bisa di tempat istirahat, makan, minum, dan lain sebagainya guys. Saya di Lembang guys. Saya masih pakai batik dan sebentar lagi Bapak Eja Bupati juga sama-sama dengan saya mau rapat di Kecamatan Lembang guys. Ini sudah masuk Lembang. Dan ini guys tuh. Kita akan melakukan sholat dulu guys. Dan ini lah. Ini udah sama Pak Bupati tadi foto. Jena Latif Channel. Jena Latif Channel. Coba buka. Jena Latif Channel. Oh ini ada nih. Jena Latif Channel ya. Oke guys. Kita akan sholat dulu. Dan ini Pak PJ Bupati sudah bersiap-siap ke Lembang, Bandung Barat guys. Ke Kecamatan maksudnya. Sudah mau ke Kecamatan. Saya mau sholat dulu guys. Ini Masjid Kecamatan Lembang guys. Menakan sholat duhur di Masjid Besar Lembang. Ini setengah jam lagi kita akan menuju kantor Kecamatan Lembang untuk saya mau sembang. Dan saya terlebih dulu makan dulu. Makan nasi dus dulu di sekitaran alun-alun Lembang di belakang mesin ini. Oke guys. Semoga ini informasi bermanfaat. Pengajian. Kelihatan juga ada yang dari Masjid Besar Lembang dan kita makannya di alun-alun. Saya dapatkan di nasi kotak air rapat. Ini di airnya, nasi dusnya. Kita makan disana guys. Kita coba makan di alun-alun ini guys. Apakah nikmat atau tidak. Ya pasti nikmat guys. Apalagi kan ini gratis makan nasi kotak air rapat. Aduh. Tidak makan di restoran ya kan. Saya dikasih jatah makan ini. Restoran kan harus bayar. Oke guys. Kita makan dulu disini. Nah ini kita buka dulu makanannya guys. Permirit. Saya bawa air dari bawah dari rumah guys tuh. Ini saya dikasih dari panitia rapat Mesrembang itu. Ini ayam bakar paeko. Oke kita makan saja. Kepas saja di dalamnya guys. Ini ada nasi timbal, ada tempe, tahu, sama ayam bakar. Oke guys. Kita makan guys. Nah makannya depan Masjid Besar Lembang setelah saya tadi rapat di Parongpong guys. Sekarang bagian di Lembang. Ini menghadap depan guys. Ini guys tangguan perahu nih. Oh tangguan perahu. Lembang guys. Sayang deh. Ini enggak ada sambalnya guys. Oh oh en banget guys. Oke kita malah lanjut ke guys. Nah guys saya sudah sholat. Sudah makan. Saya di Lembang. Kalau ke... Kiri adalah ke Tabuban Praho guys. Ke Subang. Lurus kita ke Maribaya. Ke Cibodas dan kita lurus ke Kecamatan Lembang. Dan ke kanannya adalah ke Bandung, Cimahi dan Padarang guys. Oke di belakang saya juga sudah rame guys. Oke kita langsung saja ke sana guys. Ke arah Kecamatan Lembang dan ini situasi terkini tempat favorit para penumpang mus kalau kita ke Lembang. Sekarang takuban perahu guys. Ke Subang dan kita ke kanan lurus ke Padarang dan ke kiri kita ke Kecamatan Lembang guys. Ini suasana di pertigaan Adil Lembang. Nah guys kalau lurus adalah Pusdik Ajen, Sespimpori, Pramesta Resort Town, dan Burgundri Resort Dining, Dago Dream Park, Maribaya Resort. Nah ke kanan kantor Kecamatan Lembang, Punclut, Jirin, Bulid. Nah depan saya adalah Tahuid, Tahuid, Tahuid guys. Tahuid, Jalan Vesko AU, bagi wisatawan suka kesini guys. Sambal bakar raus. Nah ini saya dari tadi tuh, dari Lembang. Oke guys inilah persembahan wisatawan tempat wisata Lembang, Bandung Barat. Kita sudah sampai di Kecamatan Lembang dan dengan bahirnya persembahan informasi tempat wisata di Parompong dan Lembang di Bandung Barat. Maka saya menghimbau untuk segera ke Lembang. Karena memang Bandung Barat ini membawa daya tarik tersendiri buat wisatawan. Oke terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.